Intro Hai, selamat datang di Artokals Intro Banyak banget yang request kasus ini dan kejadiannya juga masih baru Saat perayaan Idul Ada bulan Juli 2021 kemarin Yaitu tentang seorang wanita yang bernama Nur Mukadam Yang ditemukan tewas dengan kepala terpenggal Di rumah teman masa remajanya yang bernama Zahir Jafar Menurut pihak kepolisian banyak kejanggalan terjadi di malam naas itu Padahal diketahui, baik keluarga dari Nur Mukadam maupun keluarga Zahir Jafar Sangat terkenal dan kaya raya di Islamabad, Pakistan Akan kita dalami sesaat lagi Sebelum saya lanjutkan, buat kamu semuanya yang suka sama souvenir lucu dan keren Atau pengen bikin gift untuk orang spesial Bisa segera cek ke akun Instagramnya Aturimemento.id Cocok banget dijadiin hadiah karena bisa dikostum sesuai keinginan kamu Dan desainnya bisa dari kamu Atau ada juga tim desain dari Uri Memento Tinggal ngomong aja Jadi hadiah yang kamu berikan bisa sangat personal dan memorable banget Bisa untuk acara apapun ya, seperti ulang tahun, graduation, wedding, anniversary Ataupun souvenir giveaway seperti yang saya punya nih Articles Tambunan Ada tumbler keren, tote bag, bambu note Dan yang pasti harganya juga spesial tanpa minimal pembelian Mau dapet diskon? Kalau pesen banyak pasti kamu bakal dapet potongan harga juga Atau dapatkan 10% off Kalau kamu subscribersnya Articles Tambunan Dengan cara capture aja ya penayangan iklan Uri Memento ini Habis itu langsung WA Admin ya Atau untuk lebih jelasnya Kamu bisa cek di deskripsi box di bawah Sekarang saya mau kenalin kamu dulu dengan seorang wanita yang bernama Nur Mukadam Dia lahir di Yordania pada 23 Oktober 1993 Dan merupakan wanita yang sangat cantik Ayahnya Nur Mukadam merupakan orang penting dan bernama Shawkat Mukadam Dia pernah menjadi duta besar Pakistan untuk Korea Selatan Saat masih remaja, sang ayah juga merupakan duta besar Pakistan untuk Irlandia Makanya masa kecil Nur Mukadam dihabiskan juga di negara Irlandia Sejak masuk kelas 1 SMA Dikatakan kemudian Nur Mukadam bersama keluarganya itu Pindah dari Irlandia kembali ke tanah air mereka di Islamabad Pakistan Hal tersebut dilakukan karena sang ayah Shawkat akan pindah tugas lagi ke Korea Selatan Jadi dia ngerasa kurang aman membawa keluarganya pindah ke Korea Makanya dipulangkan ke Pakistan Sejak remaja tersebut kemudian Nur Mukadam masuk ke sekolah elit Khusus orang kaya dan mulai berteman akrab Dengan seorang gadis yang bernama Zahar Haider Dan juga seorang pria yang bernama Zahir Jafar Mereka kemudian sangat dekat Dan sama-sama terkenal datang dari keluarga yang cukup terpandang Menurut Zahra, sempat ada benih-benih cinta antara Nur Mukadam dengan Zahir Mereka sempat pendekatan beberapa lama Namun kelihatannya ujung-ujungnya mereka gak jadian Setelah lulus SMA mereka mulai terpisah Begitu juga saat masuk kuliah dan setelahnya Hampir jarang untuk ngumpul lagi Namun menurut Zahra kemudian si Zahir ini Mengambil gelar S2-nya di salah satu kampus di New York, Amerika Inilah yang kemudian membuat Zahir jarang berada di Islamabad Sementara Zahra dan Nur Mukadam Masih sering berjumpa beberapa kali dalam sebulan untuk ngumpul Selain bekerja sebagai PNS Departemen Luar Negeri Nur Mukadam juga aktif menjadi staf pengajar Di salah satu sekolah di Islamabad Sebenarnya pada tahun 2021 dikatakan Nur Mukadam sudah bertunangan Berita yang lain menyebutkan dia baru putus dari tunangannya Yang pasti di usianya yang hampir menginjak 28 tahun Dirinya masih berstatus single Tiba lah kita pada 19 Juli 2021 malam Sang ayah, syaukat Mukadam sudah pensiun dan hanya di rumah aja Malam itu ayah dan ibunya Nur Mukadam kebetulan sedang berbelanja Katanya sekaligus mendatangi beberapa kerabat Karena kebetulan itu kan malam takbir perayaan idul ada yang jatuh besoknya 20 Juli 2021 Sementara Nur Mukadam ternyata Sudah punya janji untuk ketemuan dengan sahabat masa remajanya Zahir Jaffer Nah Zahir malam itu katanya pengen banget ketemu dengan Nur Sebab dia besoknya sudah harus balik ke Amerika Sebenarnya dia sudah 3 hari di Pakistan Tapi si Nur Mukadam memang belum sempat menemuinya Karena lagi banyak kerjaan Jam 7 malam katanya Nur Mukadam menelpon Zahir Mengatakan dia akan datang ke rumah si Zahir jam 10 malam aja ya Untuk informasi Baik keluarga Nur dan keluarga Zahir memang sudah sangat dekat Selain sama-sama sebagai orang terkenal dan cukup kaya di Islamabad Ayah mereka juga sama-sama pernah bekerja pada satu lembaga pemerintahan dulu Jadi Nur juga ngerasa sudah sangat akrab dan beberapa kali main ke rumahnya Zahir Serta mengenal orang tuanya Padahal dikatakan ya besok subuhnya jam 4 lewat 15 pagi Itu penerbangan Zahir kembali ke New York Zahir memesan salah satu perusahaan taksi pada pukul 8 malam Dan meminta dijemput jam 2 pagi untuk diantar ke bandara Benazir Butoh Lalu mereka memberikan nomor handphone supir taksi yang akan menjemput Zahir Sekitar pukul 10 malam Nur Mukadam diantarkan oleh supir ayahnya tiba di rumah Zahir Kemudian supirnya langsung pergi Nur Mukadam masuk dan mengobrol bersama Zahir Ternyata saat itu kedua orang tua Zahir gak ada di rumah Karena sedang silaturahmi ke rumah saudara lainnya untuk idul ada Kemudian rumahnya Zahir terlihat tenang Semua lampu di rumah katanya dimatikan Seperti tidak ada tanda-tanda kehidupan Sekitar jam 11 malam supirnya Nur Mukadam Menerima telepon dari Nur Yang menyuruhnya untuk mencarikan uang sebesar 700 ribu rupiah Pakistan Atau sekitar 60 juta rupiah Kepada siapa aja kecuali kepada orang tua Nur Nah supirnya bingung dong Ini kenapa anak majikannya nyuruh nyari duit selarut itu Dan disuruh diantar lagi ntar ke rumah si Zahir Namun menurutnya saat itu Nur memaksa dan menyuruh sang supir Meminjamkan dari rekan atau sahabatnya si Nur Dengan menunjukkan isi WA Nur sebagai bukti Dan sekali lagi dengan syarat kedua orang tua Nur Tidak boleh tahu tentang hal ini Setelah mencari kurang lebih selama satu jam Ternyata sang supir hanya memperoleh uang sekitar 300 ribu rupiah Pakistan Atau 25 juta rupiah Akhirnya Nur bilang yaudah segitu aja Langsung antar ke rumah Zahir Karena kan si Nur katanya masih ada disana Setibanya di rumah Zahir Ternyata yang keluar menemui sang supir Adalah ARTnya Zahir Dia menerima uang itu kemudian menyuruh supirnya Nur langsung pergi Dengan keheranan sang supir pulang Dan dia katanya coba WA atau menelpon Nur Mukadam Tapi kelihatannya sudah tidak direspon lagi Sekitar jam 12 malam Zahir meng-sms supir taksi yang dipesan tadi Dan menyuruhnya datang sekarang Karena dia katanya mau berangkat lebih cepat Supir taksi pesanan tadi pun datang Dan dia tiba di depan rumah Zahir pada pukul 12 lewat 20 malam Dia mencoba menelpon Zahir Kemudian Zahir menyuruhnya untuk menunggu Sampai hampir satu jam itu taksi menunggu Dan mencoba menelpon lagi Karena Zahir gak muncul-muncul juga Kemudian jam 1 lewat 30 pagi Muncullah tukang kebun Zahir Dan menemui supir taksi Mengatakan bahwa bosnya batal ke bandara Sang tukang kebun kemudian memberikan uang 200 ribu rupiah Kepada supir taksi Lalu menyuruhnya pergi Sekitar jam 2 lewat 30 pagi Jadi udah masuk ke tanggal 20 Juli 2021 Saat idul ada Sang supir taksi tadi iseng sms lagi kepada Zahir Mengatakan Pak kalau niat jalan-jalan hari ini Hubungi saya aja ya Biar saya antar kemanapun Jam 3 pagi langsung Zahir membalas sms itu Dan mengatakan Kamu datang kesini sekarang juga Saya jadi ke bandaranya Taksi itu pun kembali ke rumah Zahir Pada pukul 3 lewat 20 pagi Dan menurut supir taksi Kemudian si Zahir naik bersama seorang wanita Yang kemudian diketahui adalah Nur Mukadam Selama perjalanan ke bandara Menurut supir taksi Si Nur Mukadam seperti habis nangis Matanya sembab Ketakutan dan tidak berani berkata apa-apa Sementara tangan Zahir selalu ada Memeluk leher Nur Ketika jam menunjukkan pukul 3.50 Dan mereka masih juga dalam perjalanan Zahir menyuruh supir taksi Tadi katanya putar balik Pulang ke rumah Zahir Karena katanya mereka pasti gak akan bisa Mengejar penerbangan Jam 4 lewat 15 subuh Udah telat Pasti percuma Kemudian mereka balik lagi Ke rumah Zahir Ternyata disitulah terakhir kali Nur Mukadam terlihat hidup Karena setelahnya sepanjang hari itu Saat perayaan idul ada Tidak ada yang tahu dimana keberadaan Nur Orang tua Nur mencoba menelpon Zahir Dan menanyakan dimana si Nur Karena tadi malam kan dia pamit Mau ke rumah Zahir Tapi Zahir bilang Oh gak tahu Nur dimana Tadi malam langsung pulang kok naik taksi Sampai keesokan siangnya lagi Pada 21 Juli 2021 Belum ada tanda-tanda juga Nur berada dimana HPnya gak aktif Orangnya tidak pulang Dan tidak ada juga di rumah temen-temennya Akhirnya pihak keluarga Menghubungi polisi Untuk pelaporan orang hilang Supir Nur akhirnya berani bercerita Kepada majikannya itu Bahwa terakhir Dia mengantarkan Nur ke rumah Zahir Dan juga tentang keanehan Mengumpulkan uang Untuk diantarkan ke sana Karena curiga dengan hal tersebut Polisi mendatangi kediaman Zahir Namun nampaknya baik Zahir Dan kedua orang tuanya Tetap bertahan dan menyatakan Nur tidak ada di rumah mereka Dan gak tahu dimana Sampai kemudian Tetangga depan rumah Zahir Memanggil polisi Dan menunjukkan rekaman CCTV Yang ada di pintu depan rumah mereka Dari rekaman CCTV Di seberang terlihat Nur pada subuh tanggal 21 Juli 2021 Mencoba melompat Dari lantai dua rumahnya Zahir Kemudian terjatuh Kena pagar Dan berhasil ditangkap oleh Zahir Dan dibawa masuk ke rumah lagi Kemudian polisi membuat surat penggeledahan Untuk kediaman keluarga Zahir Jaffer Pihak berwenang bersama keluarga Kemudian berhasil Menemukan tubuh tak bernyawa Nur Mukadam Di salah satu kamar Keadaan tubuhnya bisa dikatakan Sangat mengerikan Karena dihabisi secara brutal Di badan Nur Mukadam Ditemukan banyak luka lebam Tangannya dipelintir Hingga terlihat terputar Dan tulangnya remuk Beberapa bagian di pahanya Seperti dicabik Dua luka tembak Di pundak dan kepala Dan yang pasti Bagian tubuh dan kepala Nur Mukadam Sudah terpisah Darah berserakan di mana-mana Dan polisi menyimpulkan Zahir Jaffer telah memenggal kepala Nur Mukadam Dengan sangat brutal Menggunakan sebuah golok Akhirnya polisi menangkap Zahir Jaffer Beserta kedua orang tuanya Serta tukang kebun Dan seorang pria Yang sebagai ART Walaupun mereka mengaku Hanya Zahir Jaffer saja Yang membunuh Nur Mukadam Namun semua orang di rumahnya Sempat berbohong kepada polisi Dengan mengatakan Nggak tahu di mana keberadaan Nur Dan bilang bahwa di rumah mereka Si Nur itu nggak ada Semua mereka terkena pasal Menutup-nutupi fakta kejahatan Saat itu diketahui bahwa Zahir Jaffer Memiliki dua kewarga negaraan Yaitu Pakistan dan Amerika Makanya kemudian Zahir Meminta tolong pihak otoritas di Amerika Untuk pembebasannya Namun tentunya kemudian pihak sana menolak Karena terbukti dia bersalah Dan kejadiannya ini di Pakistan Yang ada kemudian pihak pengacara Dari keluarga Zahir Meminta penangguhan penahanan Memang butuh waktu yang cukup lama ya Untuk peradilannya dimulai Makanya baik Zahir dan keluarganya Membayarkan dulu uang jaminan Supaya mereka boleh bebas sementara Sambil menunggu sidangnya digelar Pada 30 Juli 2021 Mereka pulang ke rumah dulu Namun dengan persyaratan Nggak boleh keluar dari kota Islamabad Pada 5 Agustus 2021 Saat beberapa wartawan mencoba meliput berita di rumahnya Zahir memukul seorang reporter Yang bernama Amjad Mehmud Sampai hampir meninggal Hal ini kemudian membuat Zahir ditangkap Dan nggak boleh keluar dengan jaminan Sampai persidangannya dimulai Kalau kamu tadi ingat ya Ada Zahra Haider Salah satu sahabat Zahir dan Nur saat remaja Dia mengatakan kepada polisi bahwa Saat mereka lulus SMA sekitar tahun 2010 Zahir pernah curhat dia menderita si Zoprenia Namun pernah juga Zahra mendengarkan Perbincangan kedua orang tua Zahir Bahwa anaknya tersebut punya penyakit mental Kecurigaan Zahra bahwa selama ini Zahir Mengambil kuliah S2 di New York Adalah sekaligus berobat penyakit mentalnya itu Hal ini juga diperkuat Zahra Dimana pada tahun 2015 Saat riuni di sebuah kafe Zahir pernah menggendong seekor anjing Milik seorang pengunjung kafe lainnya Lalu menginjak-injak anjing tersebut sampai mati Makanya hal inilah yang membuat dirinya Maupun Nur Mukadam tidak pernah lagi Mau diajak riuni sama Zahir Cerita lain menurut Zahra adalah Zahir ini pernah naksir sama Nur Mukadam Namun kelihatannya hal tersebut tidak berlanjut Karena Nur sepertinya tidak menyambut hati Zahir Dan itu kejadiannya udah lama Sekitar tahun 2011 Dan Zahir gak pernah mengutarakan lagi Hatinya sejak itu Makanya menurut Zahra si Zahir Kayaknya gak pernah dendam dia sama Nur Karena setelahnya mereka semua kayak baik-baik aja Yang Zahra tahu bahwa si Zahir ini Gak pernah punya pacar Atau menjalin hubungan dengan wanita Sejak SMA hingga sekarang Jadi Zahra juga bingung apakah ini Karena memang Zahir tetap akan menunggu Nur Menerima cintanya Atau memang ada alasan lain Pada saat diinterogasi oleh pihak kepolisian Zahir menyatakan bahwa dirinya hilaf Karena pada malam itu dia mengundang Nur ke rumahnya Untuk melamar dia Di saat itu Zahir mengeluarkan sebuah cincin Dan berharap Nur mau menerima dia Jadi suaminya Zahir mikirnya mereka kan udah kenal lama Sama-sama jomblo Sama-sama udah usia 28 Dan cukup matang untuk menikah Ternyata Nur menolak lamarannya Dan malah menampar Zahir Dia emosi kemudian memukul Nur Serta menahan di rumahnya Selama hampir 2 hari Sampai kemudian Nur katanya suatu saat Mau menusuk Zahir pakai pisau Makanya si Zahir melindungi diri Dan malahan membunuh Nur Namun pihak keluarga gak percaya dengan cerita Zahir Menurut mereka semua itu hanya karangan Pasti si Zahir udah sangat merencanakan semuanya Dari cerita supir taksi yang sempat membawa mereka berdua Terlihat katanya Nur sudah di bawah ancaman Begitu juga saat Nur menelpon supirnya Menyuruh mencarikan uang 700 ribu rupiah Semua sepertinya udah ada maksud Mustahil Zahir membunuh Nur Hanya karena melindungi dirinya Hal ini juga sempat dijabarkan sama pihak dokter kepolisian Bahwa Zahir memiliki tendensi menyakiti Nur Karena sakit jiwa Namun pihak jaksa terus berusaha mencari bukti lainnya Agar sakit jiwa tidak dijadikan alasan oleh Zahir Karena jika alasannya begitu Bisa-bisa dia dibebaskan dan hanya Minta rehabilitasi penyakit mental Sampai saat ini kasusnya masih berjalan Dan persidangannya belum juga dimulai Namun jaksa tetap menuntut Zahir Jaffer Agar dihukum mati Hal ini juga memicu terjadinya demo di mana-mana Kekerasan pada wanita di Pakistan Ternyata angkanya cukup tinggi Makanya pihak keluarga dan berbagai LSM Pembelaan perempuan Terus menuntut kepolisian Agar dengan cepat Menyidangkan dan menghukum mati Zahir Yang dianggap sangat berbahaya Lagian sebulan ini ya Angka covid di Pakistan masih tinggi Jadi masih menjadi penghalang penyelidikan dan peradilan Polisi juga belum tahu ya Zahir meminta uang 700 ribu rupiah kemarin buat apa Karena kan Zahir dan keluarganya tuh punya duit banyak Semua dari mereka pada tutup mulut mengenai hal tersebut Kita tunggu aja ya Sidangnya katanya bakal dimulai Oktober 2021 nanti Bagaimana menurut kamu? Kira-kira hukuman mati cocok gak diberikan kepada si Zahir Jaffer tersebut? Kamu komen di bawah Kalau kamu suka sama video ini jangan lupa ya Klik like dan juga tombol share-nya Buat yang baru pertama kali mampir Atau udah sering mampir tapi belum berlangganan Jangan lupa klik dulu tombol subscribe Dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali Kalau misalnya saya upload video baru Kamu jadi orang pertama yang tahu Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokals Snya 2 Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya Ingat ya tetap jaga jari dan juga lidah kita Supaya gak nyakitin hati orang lain Terima kasih